10 Fakta Tentang Kehidupan Para Wanita di Israel Ternyata Tak Seperti Banyak Orang Bayangkan Wanita, wanita Israel terkenal memiliki kecantikan yang menawan. Rupanya, Israel punya kebijakan khusus untuk para penduduknya yang berjenis kelamin perempuan. Satu diantaranya, diantaranya adalah terkena kebijakan wajib militer. Israel adalah sebuah negara di Timur Tengah yang dikelilingi Laut Tengah, Lebanon, Syria, Jordania, Mesir dan Gurun Pasir Sinai. Selain itu, Israel juga dikelilingi dua daerah otoritas nasional Palestina, Jalur Gaza dan Tepi Barat. Saat ini, Israel memiliki populasi sebesar 7,5 juta jiwa. Dengan fakta-fakta di atas tidak heran Israel harus siap menghadapi hal buruk tentang negaranya. Termasuk berperang. Dan seolah sudah siap untuk berperang, negara ini mewajibkan para warga negaranya untuk mengikuti wajib militer, termasuk para wanita. Bahkan wanita Israel memiliki peran dan mengukir beberapa sejarah di dunia militer. Berikut ini 10 fakta dari wanita Israel. 1. Wanita Israel menjadi Perdana Menteri Golda Meir adalah wanita ketiga dalam sejarah sebagai Perdana Menteri Negara di Israel. Meir pernah menjabat sebagai Menteri Perburuhan, Menteri Luar Negeri, dan Perdana Menteri Keempat Israel pada periode 17 Maret 1969-3 Juni 1974. 2. Wanita Israel menguasai wirausaha Wanita Israel mungkin punya jiwa tangguh akibat ikut wajib militer. Itu membuatnya menjadi wanita yang cekatan dan mau bekerja keras. Membuat wanita Israel ulet dalam dunia wirausaha Bahkan, Israel memiliki tingkat kewirausahaan wanita tertinggi di dunia. 3. Wanita Israel yang menjadi model harus berbadan ideal Mungkin top model di beberapa negara mengharuskan wanita bertubuh kurus. Namun tidak untuk model, khususnya wanita, di Israel. Israel adalah negara pertama yang melarang model kurus. 4. Wanita Israel memenangkan ajang kontes Miss World Kecantikan dan kecerdasan wanita Israel rupanya juga diakui oleh dunia. Seorang wanita Israel bahkan pernah memenangkan kontes Miss World, Linor Abargil, pada tahun 1998. Dia kemudian dikenal sebagai juru kampanye melawan kekerasan seksual. 5. Wanita Israel bebas berpolitik Sementara sebagian negara dikenal memiliki pria sebagai penguasa politik. Tidak untuk Israel Israel adalah satu-satunya negara di Timur Tengah di mana perempuan menikmati hak politik penuh. 6. Wanita Israel berkontribusi pada Nobel Penghargaan Nobel dianugerahkan setiap tahun kepada mereka yang telah melakukan penelitian yang luar biasa, menemukan teknik atau peralatan yang baru. Penghargaan Nobel juga diberikan kepada orang yang telah melakukan kontribusi luar biasa ke masyarakat. Seorang wanita Israel pernah memenangkan hadiah Nobel Kimia tahun 2009 yaitu Ada Yonat. 7. Wanita Israel terbuka di semua posisi militer Wanita Israel direkrut menjadi IDF selama 1-2 tahun. Mereka sudah tidak asing dengan bermain pistol dan senapan. Meskipun mereka tidak diizinkan untuk melayani di semua posisi yang dilakukan pria, sebagian besar posisi sekarang terbuka untuk mereka dan semakin banyak yang terbuka seiring berjalannya waktu. Bahkan beberapa wanita telah berperan sebagai pilot di Angkatan Udara Israel. 8. Wanita Israel ada yang menduduki posisi menjadi mahkamah agung. Mantan kepala mahkamah agung Israel adalah seorang wanita, Dorit Bainis. Ia ditetapkan pada jabatan ini sejak tanggal 14 September 2006, yaitu setelah pensiunnya Aharon Barak. Ia adalah wanita pertama yang menjabat sebagai presiden mahkamah agung Israel. 9. Wanita Israel menjadi presenter berita Arab Lucy Aharis memiliki orang tua Muslim Arab yang berasal dari Nazareth. Dia adalah presenter berita, reporter, dan pembawa acara televisi Israel. Aharis terkenal karena menjadi presenter berita Arab pertama di televisi Israel berbahasa Ibrani dari Juli 2013 hingga Januari 2016. Ia juga mempresentasikan evening edition dari penyiar berita I24 News. 10. Wanita Israel rata-rata hidup berkecukupan Israel adalah satu-satunya negara di dunia di mana semakin memiliki angka kelahiran tinggi. Angka kelahiran juga semakin berkembang walau banyak kekhawatiran peperangan. Wanita Israel rata-rata memiliki tiga anak dan jumlah itu meningkat. Wanita Israel ini dinobatkan sebagai yang tercantik di dunia, selain berprofesi sebagai model ternyata juga tergabung sebagai tentara angkatan udara. Sikap Israel yang menyerang Palestina mendapat banyak kecaman atas tindakannya memborbardir warga sipil tak bersalah. Israel memang tidak main-main dalam mempersiapkan kekuatan militernya. Bahkan baik pria maupun wanita Israel harus melakukan wajib militer. Termasuk sosok Yael Shilbiya, wanita Israel yang dinobatkan sebagai yang tercantik di dunia. Pada 2020 lalu, Yael Shilbiya dinobatkan sebagai wanita tercantik di dunia versi TC Chandler. Selain sebagai model, Yael Shilbiya adalah artis Israel. Dunia juga mengakui kecantikan Yael Shilbiya. Sebelum jadi wanita tercantik di dunia, wanita yang belum genap 20 tahun itu berada di peringkat kedua wanita tercantik di dunia pada 2019. Sementara pada 2018, dia nomor tiga. Selain aktif sebagai model, Yael Shilbiya juga bergabung dengan Angkatan Udara Israel karena mengikuti wajib militer. Yael Shilbiya sudah menjalani wajib militer yang diharuskan di negaranya mulai April 2020 lalu. Ia diketahui bergabung dengan tentara Angkatan Udara. Di Israel, baik pria maupun wanita memang harus menjalankan wajib militer. Itulah kenapa wanita-wanita cantik di Israel tak asing dengan senapan dan pistol. Meskipun mereka tidak diizinkan untuk melayani di semua posisi yang dilakukan pria, sebagian besar posisi sekarang terbuka untuk mereka. Kini semakin banyak posisi yang terbuka bagi para wanita Israel. Bahkan beberapa wanita telah berperan sebagai pilot di Angkatan Udara Israel. Aku merasa sangat bangga mengenakan seragam ini dan melayani negara, terutama di hari yang menarik ini. Selamat ulang tahun Israel ku, tulis Yael di akun Instagram disertai unggahan foto berseragam militer, dikutip grid idviacompas.com Kini menjalankan wajib militer, sosok Yael Shilbiya juga sebelumnya telah tampil sebagai model perusahaan pakaian negaranya, Renoir, serta lini makeup Kim Kardashian S. KKW Beauty. Terkait terpilihnya dia sebagai wanita tercantik di dunia versi TC Chadler, ia mengungkapkan keterkejutannya. Demikian kabar untuk hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu like, subscribe dan komen. Terima kasih.